Motivasi kami dalam mengikuti kegiatan ini, karena masih sering ditemui wisatawan yang kurang kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan. Ketidakpatuhan tersebut akan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 di kawasan wisata. Sedangkan di sisi yang lain, jika tempat wisata ditutup akan menyebabkan krisis ekonomi, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di kawasan wisata, yang banyak menggantungkan perekonomian seperti berjagam di tempat wisata. Fokus yang ingin kami angkat adalah mengenai terwujudnya tempat pariwisata yang aman dan sesuai dengan standar protokol kesehatan. Hal tersebut diharapkan mampu dimulihkan kembali perekonomian masyarakat yang menggantungkan budidnya dari sekmentaruh pariwisata. Yang akan kami lakukan untuk memulihkan perekonomian dan menunjukkan tempat pariwisata yang aman adalah kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak pendidikan pariwisata untuk terlibat dalam pengelolaan salah satu tempat pariwisata. Dimana tempat pariwisata itu kami harapkan dapat menjadi contoh di bidang edukasi dan penenapan protokol kesehatan. Dengan menaruh media edukasi, menaruh tempat cuci tangan, dengan sabun, serta berkomitmen tidak menimbulkan kerumunan. Kami juga akan melakukan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pedagang di sekitar tempat pariwisata Pemasaran produk dagangan di kala pandemi untuk dapat memulihkan kembali perekonomian di sekitar tempat pariwisata.